Hai pos contoh Tralis jendela minimalis untuk video pembuatannya bisa dilihat berikut ini Nah kita itu kalau ngukur Tralis biasanya setar itu mulai dari angka 10 karena kadang kalau setar dari angka nol metranya banyak yang ngawur makanya sering kita ukur itu dari angka 10 kadangkan lebih akurat lah mendekati ini contoh ukuran Tralis jadi ukuran realnya itu digurangi 10 cm persiapannya hollow panjang dua ini buat sisi kanan dan kiri usahakan lebih panjang dari ukuran Tralis ya misal Tralis 150 kita potong holonya itu yang kanan kiri sekitar 170 untuk untuk yang bagian atas bawah justru lebih pendek misal lebih pendek 5 cm lah biar ada space untuk nekuk diagonal nantinya kalau pas nanti nggak bisa diagonal tarik sudut ini contoh hollow kanan dan kiri yang lebih panjang dan atas bawah yang lebih pendek nanti ada setut pakai setriplat setriplat buat ngunci mengikuti ukuran diagonal yang sudah diukur untuk setriplat kita pakai setriplat 2 cm lebar nah ini kalau sudah dipotong untuk kanan kiri untuk yang atas bawah kita motongnya itu ngurangi tebel ini misal 2 setriplat ini 4 mili ya jadi ukuran lebar bawah itu dikurangi 4 milinya terus dikasih tanda untuk nomor 1 2 3 bisa pakai angka romawi nah ini saat pengelasan nih bisa dilihat pengelasan intinya kita nyantum dulu biar ngunci dulu ya bagian pojok-pojok ini pojok-pojok atas bawah dilas keliling kalau bisa nanti keliling sesudah dilas semua kita gerindak biar lebih memudahkan masuk ke dalam rangka frame hollow untuk mal-malan pembuatan tralis dan ini saat proses pemasangan pada rangka hollow juga potongan-potongan striplat buat setut kalau kita nyebut itu setut diagonal nanti diagonal kan mengikuti ukuran yang ada di buku ini pas proses diagonal kalau udah pas tinggal matikan dengan pengelasan striplat siku sikunya udah di matikan ya jadi ngunci ini contoh model minimalis seperti ini dan kita akan buat dengan isian nako 10 mili untuk nako yang udah dipotong kalau bisa ya bagian keliling itu digerinda alus karena biar memudahkan tangan kita saat dempul nanti kalau dempul masih tajemen bisa lecet ini kalau aluskan biaman nah ini ini mal-malan mengikuti pembagian ukuran jadi presisi untuk ampere kita pakai 80 mengikuti pembagian ini contoh isian 6 cm jadi spes spes antar tiap nako itu 6 cm standar lah minimalis sentralis itu antara enam sampai tujuh lima sampai tujuh itu standar contoh saat saya pengelasan dengan ampere 80 ampere mesin last 900 Watt pengelasan sebaliknya full dan inilah hasil akhir pengelasan tadi kita last full semua ya dengan ampere 80 cukup kuat atau cukup masuk lah penetrasi kalau sudah tinggal dipongkar dan langkah selanjutnya ya penggerindaan hasil pengelasan itu ini gerinda-gerinda kasar lanjut gerinda amplas elus terakhir kalau udah di epoksi edit dempul di epoksi baru ini proses cat ini contoh cat hitam ya duko udah selesai tinggal pasang di lokasi dan ini contoh model lain-lain minimalis yang udah terpasang di rumah konsumen Amdalah terpasang pas contoh udah terpasang karena model minimalis lebih praktis sekian dan sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati